Kebanyakan masalah hadir dalam hidup itu justru akibat positive thinking Mas Harry kenapa bilang begitu? Mas, aku ternyata gak mampu nyicil ini Mas, padahal waktu dulu tuh rasanya aku bisa mencicil ini Lu berarti dia terlalu positive thinking go, dia mampu Jadi kalau diperhatikan, semua masalah hidup Itu rata-rata, itu karena positive thinking Serius? Lalu apakah terus harus negative thinking? Bukan gitu Apapun pikiran anda, mau positif atau negatif Pastikan perasaan anda itu positif Apa komentarnya mas Harif tentang Oh sebelum itu, aku mau minta dilurusin dulu tentang mental block Pemahaman mental block yang kurang tepat atau parsial itu menurut mas Harif gimana? Mental block tuh definisinya Mas Sendera pengen jadi penyanyi? Pengen Tapi kok sulit ya mas? Itu mental block karena dia ingin ke situ Tapi merasa ada halangan Karena definisi mental block Definisi block adalah halangan Mental block artinya yang menghambat mental Jadi syarat pertama mendefinisikan mental block Dia harus mau ke situ dulu Terima kasih telah menonton! Perasaan berlimpah terhadap uang Menjadi salah satu kuncinya ya Tapi tidak melekat loh Nah ini mas Tidak melekat Tidak melekat Nah gini mas yang menarik mas Tapi awal-awalnya melekat gak apa-apa ya Oh iya Jadi Orang kan ada stepnya mas Iya betul-betul Jadi waktu saya bilang gitu Tapi ingat ya setelah saya ngomong kayak gini Jangan terus anda ada job puluhan juta Terus anda tolak ya Sayang kalau anda jangan dulu Nah kenapa mas saya itu berani nolak itu Saya sudah menilai Duh kalau saya ambil job ini semua Biasanya itu saya ketelelahan lalu sakit Hitungannya saya disitu akhirnya Ya betul lah mending gak terambil Daripada saya sakit Nah jadi ada hitung-hitungan juga Yang membuat saya lebih menghargai ketimbang uang Loh sekarang gini mas Definisi matre itu apa? Mengukur segalanya dengan uang Nah sekarang mas Hendra misalkan Maaf nih Mas Hendra naik kereta Dari Surabaya ke Jakarta Pilih kelas yang murah banget Tapi duduknya tegak Pinggangnya pegel nanti sampai Jakarta Atau bayarnya Lima kali lipat lebih mahal Tapi enak iso selonjur Pinggangnya gak sakit Milih mana? Ya pilih yang enak pinggangnya Anda sudah gak matre berarti Kenapa? Anda merasa bahwa kesehatan lebih penting dari uang Jadi kalau orang apa-apa diukurkan duit Misalnya gini Mau melu ikut perhatian Atau mau beli buku Ya emang-emang duit itu masih matre Kenapa semuanya diukur dengan uang Itu maksudnya matre yang benar itu ya? Iya toh Anda berarti menghitung yang paling berharga itu uang Gak yang lain Ilmu gak anda anggap penting Pengetahuan gak anda penting Pengalaman gak anda anggap penting Kesehatan gak anda anggap penting Yang penting adalah uang Makanya anda tidak mau mempertukarkan Seperti saya gak matre berarti Nyenengin mereka-mereka Berapa jam 5 juta Gak matre berarti Iya Oke oke Gitu mas Yendra Teori kupu-kupu tadi menarik banget Nah kupu-kupu rezeki ya mas ya Kebanyakan masalah hadir dalam hidup itu justru akibat positif thinking Mas Hari kenapa bilang begitu? Mas Saya kan nerima curhatan orang banyak Dan saya pun punya Dulu pesolali hidup banyak Setelah tak jajarin Kasus-kasus itu Masalah hidup itu kebanyakan karena positif thinking Kita gak bicara positif feeling ya? Positif thinking Contoh Mas Aku ketipu Loh kenapa? Ya aku ditawarin bisnis sama teman mas Prospeknya kayaknya bagus banget Kan positif thinking? Satu Yang kedua mas Aku ternyata dilecehkan oleh seorang pria Loh kelihatannya baik banget loh mas Diajak ke tempat yang sepi Ternyata aku dilecehkan Gara-gara dia terlalu positif thinking Mas Aku ternyata Gak mampu nyicil ini mas Padahal waktu dulu tuh rasanya aku bisa mencicil ini Lu berarti dia terlalu positif thinking loh Dia mampu Jadi kalau diperhatikan Semua masalah hidup Itu rata-rata Itu karena positif thinking Serius? Lu Lalu apakah terus harus negatif thinking? Bukan gitu Apapun pikiran anda Mau positif atau negatif Pastikan Perasaan anda itu positif Waktu anda mau minjemin duit Pikirannya positif Tapi kalau ganjel perasaannya Ya jangan dikasih Jelas gak pulang Nah orang itu suka nabrak-nabrak perasaan mas Makanya itulah saya bilang Yang mencelakai kita itu adalah positif thinking Tapi positif feeling Tidak akan mencelakai kita mas Positif feeling Iya Karena disitu intuisinya juga main Rasa Rasa mas Jadi kalau anda Saat ini Merasa sudah positif thinking Ya tapi kok banyak banget masalah Ya karena anda Itu tadi Rata-rata masalah itu karena positif thinking Mas mau coba positif thinking gak? Besok kalau parkir Gak usah dikunci mobilnya Positif mas Tuhan mau melindungi Ayo Mau berani gak? Coba Di tempat umum Di mal Jangan dikunci Nah Mas mencoba mempositifkan pikiran kan? Perasanya kan gak bisa Gak-gak-gak Nah ini mas Kalau saya sering nyoba Iya Tapi saya antara pikiran sama perasaan Ketika ininya oke Dengan ini Tapi kalau disininya Iya Iya Oleh karenanya Daripada kita itu Berpositif thinking Sementara positif feelingnya gak jadi Mendingan Gak kayak gitu Cara pikirnya Tapi terus ada yang nanya Berarti kalau negatif thinking Hidup kita selamat Ya gak gitu juga Gak gitu cara kerjanya bro Berpikir negatif untuk menciptakan vibrasi yang positif Nah contoh Mas Nanti kalau besok kelas vibrasi Anda akan perhatikan Peralatan saya komplit sekali Dan Anda belum pernah lihat trainer seri rempong saya Peralatan sound saya itu bisa Sampai petugas hotel Sound sound hotel Peralatan bapak sama lengkapnya dengan kami Jackson apa semua komplit mas Kwabel Bawa semua Sampai hotel itu bilang Saya belum pernah lihat Pembicara seperti Anda Anda tahu Sebelum saya menyiapkan itu semua Saya kalau ada acara di hotel Sering trouble mas Kabel HDMI bermasalah Soundnya trouble lah Setelah itu Saya siapin semuanya Saya satu kotak itu isinya peralatan sound Karena saya berpikir negatif Nanti kalau ada apa-apa Ada serep Kan kadang hotel gak punya serep mas Anda tahu mas Setelah saya berpikir negatif Menyiapkan Kemungkinan G-G Terjadi apa-apa Enggak pernah sound bermasalah mas Selama jimat itu saya bawa Kenapa? Karena ketika saya bawa ini Saya mengatakan Everything is okay Karena kalau ada apa-apa Saya sudah siap ini Ini jimatnya mas Sama kayak UPS Itu kan modem Indihome Kalau listrik mati kan mati mas Internet Bagaimana kalau saya lagi ngisi zoom perusahaan Akhirnya saya beli UPS yang bisa bertahan Sampai 3 hari 4 hari Kalaupun listrik mati Modem saya tetap nyala Selama Indihome tidak shut down Tahu gak setelah saya beli UPS itu Tidak pernah waktu saya ngisi zoom itu Mati listriknya mas Jadi saya itu justru Dengan berpikir negatif Ciptakan antisipasi Itu malah semuanya baik-baik saja Karena perasaan saya positif Jadi jangan berhenti pada berpikir negatif Tapi setelah berpikir negatif Lakukan antisipasi Tercapailah positive feeling Saya siapin semuanya Nanti aku sudah siapin Kalau Mas Indira nanti mati listrik Aku sudah siap Lampu emergency sudah aku ready Kalau nanti ada apa Shingga apa ketika nanti aku ngomong di depan Mood gue gak keganggu Tinggal diambil aja Bisa ngecas Gak karena kita positive feeling Walaupun kayak gitu Lampu nyala lagi Kata siapa berpikir harus positif Selama Anda bisa negatif Lalu menciptakan perasaannya positif Gak ada masalah Nah Salahnya orang Ketika berpikir negatif Perasaannya jadi ikutan negatif Nah yang Ini Mas yang mungkin Saya sedikit cerita ya Kemarin ada peserta kelas vibrasi itu Baru kali ini saya diajarin Gimana caranya energi negatif Bisa manifestasi Saya yakin kebanyakan belajar vibrasi Diajarin bagaimana vibrasinya positif Hanya kayaknya Hanya satu-satunya kelas saya Yang ngajarin Bagaimana energinya negatif Anda tetap manifestnya positif Itu jurus darurat Saya juga kaget tuh Ya jurus darurat Supaya kalau kita negatif Gak bisa geser Kita tetap bisa manifest dan positif Dan ini mungkin teman-teman Nanti yang di tanggal 14 itu kan Sebelumnya kan udah dikasih materi online dulu ya Mas Harip ya Jadi gini Konsepnya dulu kan sebenarnya Karena teori pun disampaikan offline Mas Cuman Setelah acara Orang kadang lupa Terus yang kedua adalah Karena ada teori yang harus disampaikan Akhirnya gak optimal Mas Mas Junco kan banyak praktek yang bisa kita lakukan Diskusinya kita perdalam Oleh karenanya teori Tak sampaikan lewat online Ada udah video Ada bisa akses kapan saja Ketika praktek kita sudah tinggal Tinggal dalemin aja Itu konsepnya mulai tahun 2024 Dan Anda emat waktu Cuman sehari aja Itu hasil evaluasi Ada saran gak Lagu yang vibrasinya bagus Menurut Mas Hariparha Ya lagu-lagu nasional Mas Juta gentar Gak 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 bercanda Ya gini Sebenarnya Lagu yang positif itu Versi Anda sendiri Ya Jadi Saya tuh punya kumpulan lagu Mas Yang saya putar Kalau saya tuh sedang Lagi down Lagi capek Lagi agak sedikit Moodnya gak bagus Itu lagu-lagu itu Menurut saya adalah Lagu-lagu yang kalimatnya bagus Musiknya enak Anda kumpulin Jadi kalau Kalau contoh ya Mas Salah satu lagu favorit saya Life will gas you home Lagunya Coldplay Itu kan liriknya dalam sekali Mas Yang Itulah bedanya Bedanya Mas Harip dengan Mas Tahib Kalau Mas Tahib lagunya Cincin Putih Oh betul Cincin Putih Nah Kalau yang Indonesia Lagu yang saya suka Itu lagunya The Massive yang jangan menyerah Oh iya Oh iya jangan menyerah Demasif ya Itu Itu Buat saya luar biasa banget Lagunya Karena waktu itu Asal-usul menciptakan lagu itu pun Dia melihat orang pasien penyakit kanker Si Rian Demasif itu Apa komentarnya Mas Harip tentang Oh sebelum itu Aku mau minta dilurusin dulu tentang mental block Pemahaman mental block yang kurang tepat Atau parsial itu menurut Mas Harip gimana Mas Endra mau jadi anggota DPRD gak Dulu iya sekarang gak Oke Mas Endra mau jadi petinju gak Enggak Enggak Mental block Oke kita tanya lagi Mas Endra mau jadi seorang dokter gak Enggak Mental block Nah orang tuh sering gitu Sering Kalau Orang itu gak mau gitu Mental block Gak mau gini mental block Padahal gini loh Mental block tuh definisinya Mas Endra pengen jadi penyanyi Pengen Tapi kok sulit ya mas Itu mental block Karena dia ingin kesitu Tapi merasa ada halangan Karena definisi mental block Definisi block adalah halangan Mental block artinya yang menghambat mental Jadi syarat pertama Mendefinisikan mental Dia harus mau kesitu dulu Mas Endra mau lebih kaya dari sekarang Gak mau mas Tapi kok Rodo Angel Nah itu mental block Mas Endra mau kaya Enggak Itu bukan mental block Karena dia memutuskan gak mau kok Jadi Mas mau menikah Enggak Ya bukan mental block Ya bukan mental block Coba mas datang ke Wihara Kan banyak Biku-Biku yang memutuskan single Mau menikah Sama siapa misalnya Panggilannya apa ya Biku ya Ya Biku ya Biku Andre misalnya Biku Andre mau menikah Enggak Mental block Enggak gitu Kan dia memang dari awal Memutuskan saya ingin hidup single Sebagai seorang Biksu Tapi kalau Mas aku tuh pengen nikah Tapi kok Rasanya sulit ya Berat Nah itu mental block mas Jadi mental block Itu takarannya adalah Anda mau kesitu Tapi merasa ada beban Karena banyak orang yang salah Biksu itu gak menikah Mental block Bukan Bante Bukan Karena dia itu keputusan Karena dia gak milih Pengen nikah itu tadi ya Kalau ada orang yang dengan sadar Memutuskan hidup miskin mas Sadar dengan penuh kesadaran Itu bukan mental block Kan rata-rata Tapi rata-rata orang kan Gak pengen miskin Dia ingin kaya Cuman gak bisa Nah itu mental block Oke 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 Ilmu baru lagi Oke deh Saya mulai masuk ke pertanyaan Pertanyaan terakhir Tentang Feng Shui Mas Adif gitu ya Saya ingin ini dikomentari ya Karena ada Orang yang memiliki Langkapan ilmu Dalam konteks Feng Shui Ini kan Bahkan ketika kemudian Sudah di Sudah di treatment Dengan Dengan Cabang Feng Shui Yang dia kuasai Dengan bayar yang Tidak murah Dan dengan cara yang Tidak mudah Karena butuh waktu yang lama Lama-kelamaan Lama-kelamaan Kemudian karena ini kaitannya Sama energi di dalam rumah Finansial Hubungan percintaan Apa itu namanya Dan lain-lain Itu beres dengan sendirinya Ya Nah saya ingin Bagaimana Dari kacamata Mas Arief Erham Bukan di hotel ini Saya punya buku Feng Shui Tapi tidak banyak Jadi kalau bukunya Tidak banyak Artinya sebenarnya Tau Dalam itu tidak Tapi saya bisa Memberikan pendapat Jadi Saya termasuk orang yang dulu Skeptik dengan Feng Shui Awalnya Cuman bedanya adalah Arief Erham Kalau skeptik itu Justru ingin mempelajari Jadi saya kalau Tidak percaya dengan sesuatu Justru saya belajar itu Bukan di Stay away Karena saya Prinsipnya adalah Apa itu namanya Tabayun Tabayun Ya Kayak misalnya orang Sirik banget sama Sainsi banget Tentang sebuah aliran agama Saya jujur Pengen tahu Supaya saya tahu Bukan hanya dari katanya Nah Feng Shui Misalnya Feng Shui itu Jangan Beli rumah yang Ditusuk sate Ya Kan dulu Ngapain gitu loh Itu katanya Gini gitu Ya secara Teknis kan Rumah ditusuk sate Kan anggel banget mas Temen mau mampir Parkir yo anggel Keluar dari situ Langsung ketemu Langsung jalan Pertemuan Jadi Lama-lama saya menyadari Ternyata sebetulnya Di balik Feng Shui Itu ada nalarnya Pernah juga Saya dengar Saya enggak tahu nih Tolong dikoreksi Oh jangan Menaruh Pohon di dalam kamar Pohonan Energinya enggak bagus Dulu kan enggak percaya itu Ternyata kan betul Karena Pohon Kalau siang Memang fontosintesa Menghasilkan oksigen Tapi kalau malam Dia bernafas mas Sehingga pernah ada Seorang netizen Yang nanya saya Mas Saya kok Sering banget itu loh Direp-rep gitu Mas yang Yang mau bangun Enggak bisa itu loh Menggerakkan badan Tahu enggak Direp-repi tahu Tindian Tindian Tahu ya Kan Dia persepsinya tentang Anumas Katanya sih Tindian itu didudukin Jin Saya bilang Emang enggak ada kursi Kalau harus dudukin Anda Nah sebenarnya Sederhana Tindian Itu karena Otak kekurangan oksigen Maka salah satu caranya Adalah Anda harus Narik nafas dan sebagainya Nah salah satunya Aku nanya Di ruangan itu ada pohon enggak Oh iya Keluarin Pasti besok sembuh Jadi Feng Shui Kalau kita mau belajar Akhirnya ada penjelasan logisnya Iya Termasuk misalnya Rumah Pintunya Jangan begini aja Itu kan terkait dengan Sirkulasi udara Jadi Coba gunakanlah Penelusuran Apa ya Akal Anda Anda akan menemukan Banyak hal yang menarik Terkait Feng Shui Oke 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 Nah ini yang paling Terakhir mas Arief Tapi mungkin ini Agak panjang ya Penjelasannya Karena ini Penting sekali Karena ada orang itu Enggak tahu Basic ilmuannya Tapi dia main sikat Tiru-tiru aja gitu Jadi saya punya dua teman itu Satu teman itu Setiap hari Dia sedekahnya itu Satu juta Iya Nah Setiap hari Terus Setiap bulan 50 juta Itu yang satu teman Teman saya satunya lagi Satu hari Sedekahnya 5 juta Iya Tiap bulan Dia potong Sapi Itu yang nilainya 140 juta Itu tiap bulan Iya Dan itu awalnya Dia berat Tapi dia nyali aja Sikat aja Nyali aja Banyak orang-orang yang memang Berada di puncak Rantai kekayaan Begitu Yang memang dia Gaya hidupnya seperti itu Jadi dia Ini mancing rezeki finansial ya Salah satu caranya Dengan dia buang banyak Gimana kamu bisa menerima banyak Kalau kamu buangmu sedikit Dalam perspektif pandang Mas Arief RHS Seperti apa Jadi gini mas Sebetulnya Itu panggilan alam Banyak orang nyinyir Ketika bos kemarin RASIA Bikin acara pernikahan Terus Acaranya mewah sekali Sampai Harus Undang ini kan Jadi ibratnya gini Sayang banget ya Duitnya hanya untuk Acara nikahnya aja Sampai ratusan miliar Faktanya Ya Ingat loh Piramida Keuangan kan begini mas Jadi 90% duang beredar Itu dipegang Hanya 10% orang loh mas Kebayang Kalau 10% orang itu Gak spending money Gak boros Itu duit gak muter mas Makanya Orang di titik itu Di puncak itu Hasrat borosnya itu ada Entah itu judulnya sedekah Judulnya belanja Itu tuh kenapa Karena alam itu Supaya uang itu muter Itu memunculkan hasrat itu Itu pertama ya Sebelum kita bicara kesadaran Dan beberapa temen saya Yang Yang duitnya udah banyak Dia bilang Aku tuh pernah ya Ngalamin kayak Gelisah gitu loh Udah Terapi apa Gak ada masalah mas Anda tau mas Setelah dia sedekah Ngurin duit Bahagia mas Jadi Seolah-olah juga Ketika Di titik tertentu Orang Gak ngalirkan Rezeki Ke orang lain Menderita mas Jadi itu kayak Panggilan agar sesuatu itu Mengalir Jadi terlepas dari apapun itu Nah cuman kan pertanyaannya Itu kita bicara Orang yang di atas Yang sudah ada panggilan gitu Bisa gak kita Sengaja mengalirkan Supaya kesini Supaya dati suge Nah kesadarannya harus tepat Karena kesadaran ketika kita Sudah kaya Ngeluarin duit Itu beda dengan Kesadaran kita Belum kaya Terus pengen Pengen suge Mas Beda Ya gini deh Kalau teman-teman Menyanggah kalimat saya Tidak akan ada video Dari mana duitnya Dari mana Nonton video itu gak Mas Yantara Itu kan adalah orang yang Yang cerita tentang sedekah Itu bisa jadi solusi semuanya Nyatanya dia mengalami kesulitan keuangan Solusinya juga Tidak bisa lewat sedekah Artinya apakah sedekah itu Bisa menciptakan Satu keberlimpahan Balik lagi Tergantung kesadaran Saat melakukan sedekah itu Dan jangan dikira Sedekah itu hanya uang mas Karena inti dari Inti dari sedekah Yang akan menghadirkan Rezeki buat kita Itu sedekah yang rasanya Berat buat kita Mas yang berat Buat seorang trainer itu Membagikan ilmu Karena ilmu yang saya bagikan Seharusnya bisa menghasilkan Uang puluhan ratusan juta Buat saya Makanya itu yang tak bagiin mas Karena itu lebih menyakiti Dibanding saya sedekah uang Betul Asem bagiin uang Bagiin itu Udah gitu mas Kadang Kadang ilmu yang saya bagikan Nah ini ujiannya Ilmu yang saya bagikan Diklaim orang Dijual orang Dan diakupunya sendiri Padahal itu dari saya Itu kan menyakiti saya Tapi ya disitulah Titik ikhlasnya Oke Ya sedekah uang Juga penting ya Tapi Kalau sudah tidak lagi menyakiti Saatnya sedekah dengan cara lain Iya oke Nah Mungkin mas Apa itu namanya Secara lisan Barangkali Apa aja yang akan Dipelajari teman-teman nanti Ketika di acara 14 Januari Kelas vibrasi yang pertama Dan terakhir kali Dengan lagi rosa itu Mas Gocoknya pertama dan terakhir kali Kira-kira Apa aja garis-garis besarnya gitu Sehingga teman-teman berangkat Ikut itu sudah punya Gambaran Mappingnya dulu Oh nanti akan seperti ini Yang terakhir akan dipasang Dengan softwarenya Dengan teknologi ini gitu Ada simulasi Bagaimana kita memahami Keterhubungan kita dengan alam semesta Kita simulasi tuh Pake gunting kertas Macem-macem Jadi biar kita memahami Oh iya kenapa ya Semesta dengan kita sebenarnya terhubung Terus kita ada Simulasi ya Dengan kita memahami Kenapa kita sial Kenapa kita apas Kita pake dadu Simulasinya pake dadu Iya Karena hidup kan kemungkinan Iya Nah Terus ada simulasi lagi Menggunakan lilin mas Kita bukan mau Sesi babi ngepek Bukan Tapi saya minta peserta Untuk mematikan lilin itu Dengan cara tertentu Yang menarik mas Kalau anda nafsu Gak akan mati Jadi akhirnya bisa ngerti Terus ketika Set mati Oh iya Koordinat rasanya Seperti gini ya Anda tahu ya Anak-anak kecil Suruh matiin lilin dengan cara itu Bisa mati dengan gampang loh Orang dewasa malah sulit Kena ruwet Anak kecil tuh polos Makanya kadang kalau pas kita Tingup lilinnya gitu ya Gak mati-mati gitu Tapi ini bukan dengan cara meniup mas Oh oke oke Bukan Bukan Nah jadi akhirnya bisa Kita bisa tau Oh iya ya Jadi coba di ngetinget Kemarin kamu ngejar omset Pake perasaan yang kayak gitu Iya iya Pantesan gak mati-mati lilinnya Kita kan itu Akhirnya kita bisa tau Rasa kayak gini Bikin susah Rasa kayak gini Itu kan gak bisa diajarin Pake video mas Aku harus guide disitu Iya 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 Ada meditasi pake sedotan Lihat Untuk mengenali Bagaimana pikiran bekerja Bagaimana kita Koneksi dengan orang Bahkan kita nulis di tangan sini Orang lain terasa Itu kan latihan koneksi Kayak gitu Kayak gitu kan Lalu praktek Gak bisa Tujuannya biar Apa kayak gitu Bukan kesaktian Kalau anda seorang sales Kan untuk bisa closing Orang membeli Kan harus connect dulu Dengan orang Nah rasa seperti apa Yang bikin konek Kan dilatih di ruangan Jadi gitu teman-teman Kalau berjodoh Oke Saya tidak memaksa anda Untuk ikut kelas saya Tapi ya ini Pertama dan terakhir Dengan gaji rasa Sekali lagi Gak ada masalah Dengan mas Indra Ya mas Aku perlu ngomong dulu nih mas Karena netizen tuh Suka berasumsi Betul Betul Jadi Ini Take video Yang Ini ada lagi nanti Dan itu Setelah itu Saya sudah Ngomong ke mas Indra Saya takut sebenarnya Menyinggung mas Indra Saya ngomong ya Saya mau Mundur dulu dari ngaji rosso Saya jadi penikmat dulu Jadi anda akan Lama banget mungkin Entah berapa tahun Tidak akan melihat saya Di ngaji rosso Jangan berasumsi Saya dengan mas Indra Tidak ada masalah Itu saya ngomong dulu mas Berapa Wah kayaknya mas Indra Mas Indra ada masalah Netizen kan kayak gitu Jadi saya ngomong dulu Oke 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 Jadi teman-teman Sekali lagi Tidak ada masalah apa-apa Dengan saya Dengan mas Arief Tapi jujur Kalau kemudian ditanya Apakah mas Indra Merasa kehilangan Oh jelas Merasa sangat kehilangan Dengan mas Arief Tetapi Hidup terus berjalan Kayak mau kemana Konten terus berjalan Dan saya akan coba Nego Salah satu guru saya Mungkin sebagai Ya Untuk ngobati lah Minimal gitu ya Ngobati karena Mas Arief udah Nggak take video lagi Begitu Tapi kita masih ada Take video lagi Sekali lagi Dan sekali lagi teman-teman Saya sarankan Untuk bener-bener Gabung di acara Tanggal 14 Januari nanti Bersama mas Arief RH Sangat spesial Eman-eman Kalau tidak Tidak join Dan itu jangan dadak ya mas Karena 10 hari sebelum acara Anda minimal Udah mempelajari materinya Karena Kalau anda dadak-dadak Nggak sempat Pernah 6 jam 6,5 jam 6 jam Video Oke Terima kasih banyak Mas Arief Rhan Untuk hari ini Sangat luar biasa Banyak puzzle-puzzle baru Yang saya temukan Makasih juga Mohon maaf Kalau ada Keceplosan Terima kasih tetap Dan hariBad